Intro Kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang didalangi oleh Ferdi Sambo akan memasuki babak baru. Besok, Senin 17 Oktober 2022 akan digelar sidang perdana dengan menghadirkan sejumlah tersangka. Sidang tersebut nantinya akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa. Nantinya sidang perdana tersebut akan digelar sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terdakwa yang disidang yaitu Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Kuat Maruf, dan Riki Rizal. Sedangkan Richard Elizabeth alias Baradae akan disidang secara terpisah pada selasa 18 Oktober. Sidang perkara pembunuhan berencana ini akan dipimpin Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa serta dua hakim anggota Morgan Simancuntak dan Alimin Ribut Sujono. Sementara itu, BN Jakarta Selatan juga akan menggelar sidang Obstruction of Justice atau menghalangi penyidikan pada Rabu 19 Oktober. Sidang perkara Obstruction of Justice ini, BN Jakarta akan membagi menjadi dua persidangan. Dalam detail jadwal sidang, jenis perkaranya adalah informasi dan transaksi elektronik. Sidang yang menyeret nama mantan Kedipropan Polri ini akan dipantau langsung oleh Komisi Yudisial atau KY. Juru bicara KY, Miko Ginting menyebut, pemantauan yang dilakukan pihaknya bertujuan untuk menjaga kemandirian hakim. Rencananya akan ada dua tim yang akan dikerahkan dalam pemantauan. Sementara itu, Kapolres Jakarta Selatan Kombes AD Arisham Indradi turut buka suara yang menuturkan ada 170 personel yang akan diterjunkan dalam pengamanan jalannya sidang Verdi Sambo CS di BN Jaksel. Menurutnya, pengamanan tersebut bertujuan agar sidang Verdi Sambo dan para tersangka lainnya berjalan kondusif. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!